Akhir-akhir ini kayaknya dunia per-hot wheel-an lagi seru-serunya ya. Nah, here gue liat LB Super Silhouette R34 yang tim transport gitu ya, yang ternyata itu adalah sebuah eksklusif Walmart yang harganya sampai di Indonesia tuh lumayan gila, starting 1,5. Terus, Event Car R34 Indonesia Daycast Expo atau IDE tahun 2023 yang dirilis 200 unit worldwide. Kalau nomor nomor 1 gitu ya, tembus di 83 juta. Wow, kalau nomor 200 tembus 36 juta kalau nggak salah di Event itu. R34 emang lagi kayak di atas angin gitu ya. Oke, sekarang gue mau bahas salah satu varian dari R34 yang pertengahan tahun ini harganya nyentuh Rp450 ribuan, tapi di kuartal 4 2023 ini harganya malah turun ke angka Rp250 ribuan dalam bentuk rupiah tentunya ya. R34 apa itu? Ya udah, ya lo udah pada tau lah ya dari thumbnailnya. Yuk, kita bahas. Super Silhouette R34 LBWK Boulevard kali ini. Tapi sebelumnya, gue lepas dulu si protektornya. Oke, gimana ya? Kita mulai dari mana nih? Ya, casting ini hadir di Boulevard Mixt 1 ya. Di tahun 2023, berbarengan dengan Ford Shelby 500, kemudian VWKD Pickup, Dodge Van, dan Impreza SDI yang berwarna kuning. Casting ini juga merupakan hasil desain dari seorang Mark Jones tentunya. Yang tentunya versi 1 banding 1-nya merupakan kreasi robakan R34 Liberty World ala Wattarukato. Hmm, siapa yang nggak kenal dia gitu ya? Oke, kita ke detail deh. Kelihatan banget nih kalau desain dari si Lee Ferry. Si LBWK ini tuh kelihatan lebih kalem gitu ya. Clean banget nih. Dominate Broken White dengan aksen hitam di front hood cover-nya ya. Tuh, kayak gini. Dengan branding LBWK tentunya. Kemudian di bagian samping ya. Ini di bagiannya. Sepertinya di bagian pintu, itu ada lettering yang cukup menarik nih. Wattarukato kayaknya senang banget nih sama John Lennon ya. Di hampir semua LBWK rakitannya. Hampir semua loh gue bilang. Itu hampir selalu ada lettering kayak gini nih. Semoga kelihatan ya di kamera ya. Kecil banget nih emang ya. Bunyinya ini adalah imagine all the people living in a peace. Wow. Hampir di semua casting tuh ada nih tulisan ini. Oh iya, casting LBWK putih ini adalah Super Silhouette R34 yang ketiga nih berarti. Setelah first castingnya di Mountain Drifter yang include dengan chest car formatnya gitu ya. Lalu kemudian ada yang kedua yaitu versi dari Team Transport yang sponsornya Motul dan juga Advan. Lalu kemudian yang ketiga ya adalah yang ini. Versi Bologovar. Dan setelah casting ini berarti ada lagi yaitu versi Team Transport yang Walmart eksklusif yang tadi kita bahas di awal. Gimana? Udah mulai bosen gak sih? Dengan serbuan dari casting varian R34 ini. JDM lagi, JDM lagi. Kayaknya gak ada casting lain aja nih yang bisa dieksplore. Gitu kan? Kebanyakan pendapat dari orang-orang yang udah mulai bosen nih dengan tingkah laku metal. Dia milking abis-abisan seri R34-nya. Apalagi dari seri Fast and Furious. Milking banget ya. Tapi terlepas dari itu semua buat kalian yang baru mau fokusan atau sekedar mau punya-punyaan R34 Super Silhouette. Menih buruan hunting online seri Bologovar ini. Mumpung harganya lagi hancur. Tahun depan bisa aja harganya naik lagi gitu ya. Karena stoknya kembali dikit gitu ya. Dikit lagi nih stoknya gitu. Oke reviewnya sampe sini aja. See you on the next video. Bye.